Di sudut penjara, ada tahanan misterius seperti ini. Dia merendam jeruji besi penjara dengan keringat setiap hari. Di penjara selama 18 tahun. Dia sangat gigih. Hampir tidak pernah berhenti pelatihan. Sikapnya yang penuh dengan kemarahan. Dan yang tato yang anda di perutnya. Sebuah pola elang yang tidak banyak diketahui. Tidak ada yang tahu seberapa jago orang ini. Bahkan penjaga penjara harus berjongkok saat berbicara dengannya. Dan dengan pelan-pelan. Hari ini, pria itu dibawa oleh polisi ke lokasi misterius. Kemudian mengeluarkan sebotol cairan misterius. Untuk dilihat olehnya, wajah pria itu segera berubah setelah melihatnya. Ternyata istrinya berhalusinasi setelah menggunakan narkoba baru ini. Kemudian melompat dari lantai 80 dan langsung meninggal di tempat. Tentu saja, ada lebih dari satu korban selain istrinya. Suasana hati pria itu tidak banyak berubah. Kemudian kata-kata polisi langsung membuat pria itu menggila. Hanya terlihat polisi menyerahkan beberapa foto pada pria itu. Pria itu tiba-tiba menjadi cemberut. Pandangan menjadi fokus. Kemudian seorang pria dengan totem muncul di pikirannya. Saat dia sadar kembali, pria itu sudah muncul di koridor dalam kemarahan. Dia tampaknya sangat ganas. Penjaga penjara hanya berani mengejarnya. Dan tidak berani menghentikannya. Dia datang ke pemandian. Kemudian dia membutakan mata orang kulit hitam. Tapi itu hanya pemanasan. Sasaran utama adalah pria totem itu. Dia bersandar dengan kepala berdarah. Tapi dia tidak meminta belas kasihan. Malah mengejek pria itu dan berkata. Kenapa? Anakmu menghasilkan banyak uang dan kau tidak senang? Pria itu sangat marah setelah mendengarkan itu. Kemudian dia memaku tangan pria totem itu di sebuah meja. Lalu dia meraih kepala pria itu dan mendorongnya hingga terjatuh. Tangannya robek. Sehingga mendatangkan sakit yang luar biasa. Teriakannya terdengar di seluruh penjara. Penjaga penjara di luar segera masuk setelah mendengarkan suara alarm. Kenapa kau baru masuk sekarang? Itu semua tampaknya telah diatur. Kemudian pria itu menyandara penjaga penjara untuk membuka pintu besi. Lalu dia berlari ke atas gedung penjara. Kemudian melemparkan kain biru yang disiapkan. Ternyata untuk mencegah dirinya terluka saat memanjat pagar. Sangat bijaksana. Kemudian dia membajak mobil polisi dan melarikan diri. Lalu jika dipikir kembali. Apakah semua tindakan ini hanyalah melarikan diri dari penjara? Tentu saja bukan. Ternyata polisi menunjukkan foto kepadanya. Adalah foto penangkapan anaknya. Dan dia memukul pria totem itu. Dia diduga memanipulasi di perdagangan narkoba di penjara. Dan anaknya karena menjadi bawahan pria totem itu. Tertangkap saat bekerja untuk pria totem. Tujuannya dalam pelarian ini adalah untuk menemukan anaknya. Karena saat ini anaknya dalam masalah. Dia tidak bisa mengabaikannya. Jadi hal pertama yang dia lakukan setelah melarikan diri dari penjara. Adalah pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Dan menanyakan tentang keberadaan anaknya. Tapi karena putranya di bawah umur. Dia dibebaskan dengan pembebasan bersyarat. Ayahnya membuka mobil lamanya. Dia membawa pria itu ke rumah besar. Pria itu bersembunyi dan mengamati dari kejauhan. Yang keluar dari mobil hitam itu adalah Diana. Dia juga pemimpin geng kriminal lokal. Sasarannya sudah muncul. Remaja berambut kuning itu adalah anak dari pria itu. Dia menyelinap ke belakang rumah. Kemudian dia masuk dengan memanjat pagar. Kemudian mengandalkan tangga untuk berjalan di udara. Karena hanya dengan begitu. Dia bisa menghindari alarm di atas tanah. Tidak butuh waktu dia berhasil sampai di lantai dua. Dan bertatapan dengan Diana. Pria itu bertanya ke Diana tentang keberadaan putranya. Diana menunjuk ke bawah dengan matanya. Melihat dari kejauhan. Anaknya bersenang-senang. Ternyata Diana tidak bermaksud jahat. Dia hanya terkagum dengan keterampilan haker anaknya. Dan memintanya untuk melakukan sebuah hal besar. Dan hal itu adalah mencuri resep sebuah produk sempurna dan rumus kimia. Jenis narkoba baru ini adalah hasil penelitian dari dua dokter gila. Mereka menolak untuk menjual resep kepada Diana. Jadi dia terpaksa mencuri. Barang apa itu? Pria itu tidak tertarik pada hal ini. Dia hanya ingin membawa anaknya Dior keluar dari sini. Tapi Dior tiba-tiba emosi setelah melihatnya. Dan memarahi pria itu. Ternyata sejak ibu Dior meninggal. Dior memiliki kesalahpahaman tentang ayahnya. Dior yang kekurangan disiplin oleh orang tuanya sejak dini. Sehingga dirinya berubah menjadi bajingan kecil. Pria itu tidak bisa membuju Dior untuk pergi. Tak berdaya. Dia hanya dapat melindunginya di sisi Dior. Diana memberi tahu pria itu. Aku tahu kekuatanmu. Jika Anda dapat membantu dalam operasi ini dan berhasil. Maka dia tidak akan mengganggu ayah dan anak setelah operasi ini. Dan dia akan membantu membangun hubungan baik antara kedua orang. Pria itu ragu-ragu sejenak. Dia akhirnya setuju dengan kesepakatan ini. Mereka dengan cepat mengunci lokasi kedua dokter gila itu. Dan menemukan laboratorium kedua dokter itu. Ternyata di hutan-hutan belantara. Dan beberapa kilometer di sekitar dipenuhi dengan sistem pengintaian bawah tanah. Jika ada orang yang masuk ke dalam maka alarm akan segera aktif. Tapi resepnya ada di komputer di laboratorium. Bagaimana mereka bisa masuk? Akhirnya sudah waktunya. Agar pria menunjukkan keterampilannya. Beberapa orang datang ke pohon dan terus mencari. Kemudian pria itu mengeluarkan tali dan terus berayun. Lalu dia melempar ke pohon itu. Kemudian dia memanjat pohon dengan tali. Tapi baru saja memanjat setengah. Mereka mendengarkan suara mobil yang lewat. Pria itu tergantung di udara dan tidak berani bergerak. Apakah mereka sudah diketahui? Tidak, ternyata hanya orang lewat. Pria itu kemudian terus memanjat. Saat dia sampai di puncak. Dia duduk di antara dua pohon. Mulai merakit senjata api yang tidak diketahui. Kemudian membidik ke arah depan. Lalu berhasil ditembak di pohon seberang. Kemudian dua rekan setim yang tersisa mulai memanjat pohon. Apa yang akan mereka lakukan dengan gerakan aneh seperti itu? Aksi berikutnya adalah sedikit berbahaya. Mereka membuat kunci meluncur sederhana antara dua pohon. Dan terus melakukannya berulang-ulang. Untuk mengaktifkan pergerakan posisi. Aksi yang sangat rumit. Apakah mereka tidak ada kaki? Ini adalah pertanyaan yang tepat. Jangan melihat hutan di sini. Beberapa kilometer di dekatnya ditutupi dengan sistem pengintaian bawah tanah. Jika mereka menyentuh tanah maka alarm akan langsung menyala. Di sisi lain. Dua pria misterius sedang bermain game. Salah satu pria berkata kepada temannya. Dia memiliki firasat yang tidak baik. Dan ingin pergi ke laboratorium untuk memeriksa. Temannya memberi tahunya. Anda terlalu khawatir. Tapi pria ini benar-benar akurat. Karena pria itu dan dua rekan setimnya. Telah mencapai atap laboratorium mereka. Saat mereka bersenang karena berhasil mendarat dengan selamat. Ponsel anak pria itu terjatuh. Dior melihat situasi itu dan berusaha untuk mengambilnya. Untungnya pria itu bereaksi dengan cepat. Dan berhasil menangkap Dior. Jika tidak, mereka pasti akan dalam bahaya. Kemudian mereka merobek atap dan masuk ke dalam. Lalu Dior mencuri resep kedua dokter gila itu. Dan disalin ke server cloud. Semua rencana tampaknya berjalan dengan mulus. Tapi saat itu. Salah satu rekan mereka yang bertugas mengawai dari kejauhan tiba-tiba berkianat. Ternyata orang di belakang semua ini adalah pria totem di penjara. Orang itu adalah penyamar yang diutusnya. Mereka bersiap untuk mengambil semua resep. Dia mengancam rekan setim dengan pistol. Agar dia untuk menyerahkan rumus yang baru saja diunggah oleh Diana. Tak disangkap sebelum mereka bertindak. Diana diam-diam mengubah kata sandi cloudnya. Tidak ada yang tahu apa kata sandi saat ini. Pria itu sangat marah. Dia berkendaraan masuk ke dalam hutan untuk mencari Diana. Dan dia ingin memaksa untuk mendapatkan kata sandi. Tapi dia malah menyalakan perangkat alarm di bawah tanah. Dua dokter itu langsung tahu. Mereka naik sepeda motor segera pulang. Mereka sangat akrab dengan hutan ini. Meskipun pria itu terlebih dulu sampai di lokasi. Tapi dua dokter itu juga mengikutinya dari belakang. Dalam kepanikan, sudah tidak peduli dengan kata sandi. Dia harus pergi dari sini terlebih dulu. Mereka melarikan diri sampai ke rumah ayah pria itu. Kemudian pria itu mulai meminta kata sandi server cloud lagi. Sisi ini belum selesai. Tapi tiba-tiba diserang oleh tembakan senapan. Ternyata dua dokter telah datang. Bagaimana mereka bisa tahu tentang hal ini? Yaitu ponsel. Ternyata ponsel yang dijatuhkan Dior diambil oleh mereka. Perangkat lunak di ponsel terhubung ke rekan satu tim. Setelah terkena tembakan, mata-mata itu juga terluka dan tidak bisa melawan. Salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk mencegat pria itu. Satu orang bertanggung jawab untuk memasuki rumah dan membunuh orang. Untuk mencegah kebocoran resep. Tapi Diana masih sangat jago. Dia mengalahkan dokter dalam serangan balik. Di sisi lain, dokter yang tersisa juga ditundukkan oleh pria itu. Meskipun pertempuran sudah berakhir. Tapi Diana ditembak di perut. Pada saat ini, terdengar suara helikopter dari kejauhan. Ternyata polisi juga tiba. Mereka dengan cepat meluncurkan perburuan. Mereka berhasil menangkap kedua dokter. Mata-mata, serta Diana dan banyak penjahat lainnya. Juga berhasil menguasai bukti. Manipulasi kejahatan eksternal dipenjara oleh pria totem itu. Perjalanan Dior dengan para penjahat juga berakhir di sini. Tapi Anda pasti tidak pernah membayangkan. Mata-mata terbesar di dalamnya sebenarnya adalah pria itu. Segala sesuatu saat dia larikan diri dari penjara sudah didiskusi dengan polisi. Demi lebih baik bergabung dalam geng kriminal. Dan membantu polisi memecahkan kasus. Dan memenuhi keinginan pribadinya untuk melindungi anaknya Dior. Kemudian ada kemungkinan dia dibebaskan setelah misi selesai. Sehingga bisa hidup bahagia bersama anaknya. Mereka juga memasang cip pelacak di lengan pria itu. Sebelum dia melarikan diri. Itu sebabnya kenapa polisi bisa datang begitu cepat. Untungnya, semuanya berakhir dengan lancar. Pria itu menasihati anaknya Dior. Minta dia untuk menyerahkan kata Sandy Cloud kepada polisi. Dior tanpa ragu untuk mengatakan ya. Karena tidak ada resep di server sama sekali. Dia tidak mengunggahnya sama sekali. Namun dia menghapus semuanya dengan permanen. Ratusan halaman resep tidak ada yang bisa mengingatnya. Resep untuk membahayakan orang lain juga menjadi masa lalu bagi mereka. Perselisihan ayah dan anak. Juga karena misi ini akhirnya berakhir dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.